Intro Hiyotsamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian untuk saat ini? Semoga kalian berserta dengan keluarga diberi kesehatan dan keselamatan ya Tetap semangat dan jangan pernah lupa selalu untuk bersyukur Kali ini tentu saja di minggu ini kita sudah mendapatkan isi bocoran manga One Piece chapter 1033 Yang baru sejak rilis Terima kasih kepada Redone Alompak Forum yang sudah membocorkan beberapa informasi ini Di chapter lalu tentu saja banyak hal yang unik Di antaranya si P-Zero yang kali ini berada di depan X-Drag dan juga Hapu Apakah mereka akan bisa menghandle keganasan dari si P-Zero yang ingin menculik Niko Robin? Tak kalah uniknya juga bagaimana Hiyori yang sudah tiba di Onigashima dan sekarang berada di depan Orochi Suara dari Samisenya pun membangkitkan kekuatan dari pedang Enma Apakah kekuatan sejati Enma akan memberikan Zoro power up? Jadi kali ini, bocoran apakah yang akan keluar pada chapter 1033 ini? Nah, seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan Ada baiknya kalian subscribe, like, komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama Tarik jangkar dan mari kita berlayar Chapter 1033 kita kali ini diberi judul Shimotsuki Kausaburo Oke, untuk bocoran pertamanya kita kembali ke pertarungan dari Zoro dan juga King Di sini Zoro terlihat menyerang King secara langsung Namun terjadi sebuah redakan Kemudian bocoran kembali berpindah dan sekarang kita ke Sanji dan juga Queen Di sini Queen berkata, orang itu adalah orang yang selamat dari tanda petik suku Lunarian Yang tentunya suku itu sudah dimusnahkan Monster yang dapat bertahan hidup di lingkungan manapun di dunia Di zaman kuno, mereka disebut tanda petik dewa Sanji pun bertanya mengapa seseorang memusnahkan mereka Queen menjawab, tanyakan padanya Kemudian beralih lagi ke Zoro dan juga King Di sini terlihat Zoro berhasil selamat dari ledakan tersebut Karena ia membela diri dengan kekuatan haki bu Susoku tingkat lanjutnya Zoro pun menyerang King dengan teknik yang bernama Shin Shin Son Son Namun itu tidak berefek apa-apa kepada King Dan King pun melawannya Pedang Zoro mulai berjatuhan dari pulau Dia jadi mengingat sesuatu dari masa lalunya Zoro pun ingat kata-kata Hitetsu tentang Kuina Dan pedang Enma yang dibuat oleh Shimotsuki Kozaburo Zoro di sini menanyakan sesuatu Lalu kenapa pedang Wano Kuni berakhir di Ace Blue? Nah kemudian leker dari Korea ini pun tidak mau membicarakannya Karena pada bagian ini sangat amat panjang Singkatnya, Kozaburo ini mengatakan bahwa Setiap pedang memiliki kepribadiannya sendiri Pendengar pedang yang lemah tidak akan mampu mengenalikan pedang Karena takut pada mereka Dan itulah sebabnya mereka mengatakan bahwa mereka dikutuk Zoro pun kemudian mengetahui bahwa Shimotsuki Kozaburo adalah kakek Kuina Zoro berkata Yang kurang dariku adalah kekuatan Mungkinkah Odin bisa menggunakanmu dengan mudah Meski kau menyerap begitu banyak haki Lantas, Bajak Lord Beast mencoba menyerang Zoro Zoro kembali mengatakan sesuatu Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku mengatur ambisiku? Tidak, aku akan memberikan apa yang kau inginkan Kemudian Bajak Lord Beast yang menuju ke arah Zoro Jatuh pingsan King berkata, apakah kau benar-benar akan mencoba menjadi tanda petik raja? Zoro menjawab dengan lantang Tentu saja aku punya hutang untuk menghormati kapten dan sahabatku Wow, gila Apakah ini adalah efek dari haus soko haki milik Zoro? Apakah pedang Enma berhasil dikendalikan dengan haus soko haki milik Zoro? Kemudian bocoran manga chapter 1033 pun usai sampai disini Seperti biasa, jika kita membahas tentang spoiler terbaru One Piece Kali ini, tambangun juga sudah siapkan beberapa informasi unik Dan juga menarik terkait berita apa saja yang sudah beredar seminggu belakangan ini Kemudian juga ada hal-hal yang unik yang tambangun sudah dapatkan Serta tambangun sudah rangkum dalam video kita kali ini Nah, jadi kita akan mulai informasi unik pertama terlebih dahulu Yaitu informasi yang sangat hangat di kalangan para pencipta One Piece Mengenai film selanjutnya yang akan dirilis oleh pihak resmi dari One Piece Yaitu One Piece Film Red One Piece Film Red ini akan resmi dirilis pada 6 Agustus 2022 Tentunya untuk tanggal ini masih rilis resmi di Jepang ya Kita masih belum mengetahui tanggal mainnya di Indonesia Nah, untuk produsernya sendiri langsung diambil alih oleh Ekyuro Oda Kemudian perlu kalian catat, buah movie kali ini akan bersifat canon Atau masuk ke dalam alur cerita manganya Untuk teaser trailernya sendiri bisa kalian cari di Youtube ya Film ini akan mengisahkan secara khusus pergerakan dari Akagami No Sense Untuk informasi detail mengenai movie ini Sudah Tamagon buatkan videonya kemarin ya Jadi jika kalian ada yang belum menontonnya Kalian bisa mampir ke deskripsi Menariknya, dalam poster pertama One Piece Film Red ini Berisi karakter wanita yang seperti memakai headphone Dan sepertinya memiliki sayap di punggungnya Apakah ini memang karakter baru yang seperti Oda katakan Mengenai tanggapannya kemarin mengenai film One Piece Red ini Apakah ini ada hubungannya dengan Skypie ya Jadi, bagaimana menurut kalian dengan hal ini Sekarang kita beralih ke volume komik dari One Piece Ada yang unik pada cover komik One Piece Yaitu volume 99, 100, dan juga 101 Nah, jika kita gabungkan ketiga cover depan komik One Piece ini Maka akan membuat suatu wallpaper yang luar biasa Yang dimana itu berisi beberapa karakter Yang tentu saja masuk ke dalam peperangan di Onigashima Untuk komik volume 101 nanti Kita akan mendapatkan judul yaitu The Stars Take the Stig Judul ini akan merujuk kepada All Star yang dimiliki oleh Kaido Yang sudah naik panggung Kita kembali membahas anime One Piece yang keseribu Dari kalian pasti sudah menonton anime One Piece yang keseribu bukan? Nah, episodanya sendiri Bersih banyak sekali hal yang membuat kita kembali Untuk mengulang lagi bagaimana kisah-kisah pertama kali One Piece dirilis Dan juga, mengulang memori tentang petualangan Luffy Dari awal hingga di Wano Kuni ini Apalagi di sini dibalut dengan musik khas dari One Piece pertama kali Yaitu soundtrack VR Nah, berikut ini adalah cara pembuatan dari storyboard asli dari Konosuke Uda Untuk VR Dan juga layout untuk pembukaan anime One Piece kita yang keseribu Kemudian ada juga tanggapan dari Eihiro Oda Mengenai anime One Piece kita yang keseribu ini Tanggapan Oda kurang lebih seperti ini One Piece episode ke-1000 Ada di Minggu ke-21 di Fuji TV Tentunya, tontonlah di waktu biasa kalian Yaitu di jam 9.30 Terima kasih untuk semua orang yang sudah menantikan episode yang spesial ini Dan perhatikan, akan ada sedikit pengumuman dari itu Apa kalian mesti ingat dengan patung para karakter Bajak Lotopi Jerami yang berada di Kumamoto? Nah, kali ini secara resmi diumumkan bahwa patung karakter dari Roronuazoro Akan diresmikan di Kumamoto pada tanggal 22 Januari 2022 Pukul 11 waktu Jepang Namun untuk detail lokasinya, tampungan masih belum mendapatkan informasinya Jadi tinggal patung Jinbe saja yang menunggu waktu untuk tepat diresmikan Oke, kali ini kita kembali ke One Piece live action yang dimana nanti akan dirilis oleh Netflix Coba kalian ikuti Instagram dari Taz Skylar Yang dimana itu memerankan karakter Sanji Postingan terbarunya, dia sudah mulai berlatih aksi bela dirinya terutama pada kakinya Dia sudah latihan untuk mencoba memerankan karakter Sanji dengan sangat serius Dan memberikan penonton nanti aksi yang kurang lebih akan mirip sekali seperti Sanji Uniknya lagi, coba kalian lihat postingan berikut ini Di postingan Taz Skylar ini, terdapat aktor dan aktris yang juga ikut gabung dalam pembuatan live action Yang dimana ada Inoki Godoy yang berperan sebagai Luffy Jacob Gibson yang berperan sebagai Yusof Kemudian juga ada Emily Ruth yang memerankan Nami Nah, mereka berempat terlihat berkumpul di suatu ruangan dengan sedang menikmati suatu hidangan Namun, lucunya adalah, pemberan dari Zoro yaitu dimana dia adalah Maken Yumaida Tidak ikut berkumpul untuk makan bersama di ruangan tersebut Kemudian akun dari Instagram Maken Yumaida sempat berkomentar mengenai foto tersebut Dia mengatakan, seseorang harus menjemputku sekarang, aku berada dimana? Nampaknya Maken Yumaida ini mulai mendalami karakter Zoro ya Dia pun nyasar entah kemana di dunia nyatanya Oke, sekian pembahasan tabungan mengenai bocoran manga One Piece Chapter 1033 Dan juga beberapa informasi terupdate mengenai One Piece seminggu belakangan ini Jika ada tambahan spoiler nanti, Tamagon akan kembali update pada video berikutnya ya Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga kalian terhibur dengan video ini Sekian dari Tamagon, turunkan jangka dan mari kita berlabuh